Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Followernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue siapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke websitenya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari input baru 2 Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top upnya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul, teman mantul, mantul Oke guys selamat hari Kamis di mana hari hajat kita semua ya guys ya Karena semua event akan di update hari ini Dan kita gak sabar nanti setelah maintenance langsung mainin push semuanya Beresin, dapetin hadiahnya ya guys ya Oke dan nanti penasaran ya Event apakah yang akan di update sama Konami nanti setelah maintenance ya Karena belum ada info resmi sampai saat ini ya Jadi sampai sekarang masih tebak-tebak nih Beresarkan schedule Konami di minggu sebelumnya ya Oke dan kali ini gue akan membahas mengenai jadwal selesai maintenance pada hari ini Ya nanti dari jam 9 Nah kira-kira beresnya itu jam berapa sih ya Kita akan bahas ya Oke dan kabarnya Dan yang patut di garis bawah itu adalah Dari Max Rating ditanya disini itu menjadi warna ijotos kak Berarti itu ada boosting Max Rating Uh ngeri-ngeri mantap ya guys ya So kita akan bahas selengkapnya ya Oke yang pertama kita bahas dulu mengenai waktu pemeliharaan rutin Atau jadwal maintenance pada hari ini Ya dan seperti biasa Konami telah mengkonfirmasi bahwa Kalau setiap hari Kamis itu antara jam 2 UTC sampai jam 8 UTC ya Kalau di waktu Indonesia kan itu sekitar jam 15 Kalau untuk jam 8 UTC ya Waktu Indonesia Barat jam 15.00 atau jam 3 sore Kemudian untuk waktu Malaysia Time atau Brunei Darussalam Singapura dan juga sekitarnya itu di jam 16.00 sore Atau jam 4 sore guys Oke dan Konami bisa saja akan menambah waktu pemeliharaan jika diperlukan Mungkin ya kalau ditambah pun sekitar 1 jam ataupun 2 jam Ya kita semua udah pada tau lah ya Oke So nah kemudian selain waktu pemeliharaan Kita akan membahas mengenai special login bonus ya Oke nah kalau untuk bonus login seperti biasa ya Karena udah dirubah juga di minggu kemarin Dimana kita bisa mendapatkan total 60.000 per minggunya Dan juga tambahan 50 koin eFootball Dari setiap 1 minggu kita login Makanya kalau kalian login itu ada tujuannya Kalian menabung koin ya Bukan hanya sekedar login saja seperti di eFootball 2022 Nah kemudian kalau untuk special login bonus disini Karena jadwal periodnya itu habis di tanggal 8 September Ya dan hanya diberikan 7 kali login ya Dari total 2 minggu atau total 14 hari kalian login ya 14 hari itu hanya 7 hari dari 14 hari itu random intinya Kalian kapanpun asal masuk ke 14 hari tersebut Dimulai dari tanggal 25 Agustus hingga 8 September Itu akan diberikan hadiahnya Dan total bisa mendapatkan puluhan ribu program pelatihan Serta 230 koin eFootball ya Nah kemudian selain login bonus disini yang masih ada eventnya Ya sampai minggu depan Kemudian kita membahas mengenai ajang tur Liga Spanyol Nah disini dimana kita bisa mendapatkan total 10.000 GP Kemudian program pelatihan 10.000 pengalaman dikali 3 Berarti 30.000 ya Kemudian kita bisa mendapatkan kesepakatan undian untuk POTW Di tanggal 25 Agustus Nah kalau misalkan Konami akan mengadakan kembali event yang sama ajang tur Misalkan dari Liga Inggris kan dipindahkan Atau misalkan ke Nasional ya Ke Liga-Liga Negara gitu kan Bisa aja dengan reward yang sama Dan kalau misalkan hadir Berarti kita bisa mendapatkan kembali kesepakatan undian Untuk roll POTW di seri 1 September 2022 Anjay mantul-mantul-mantul ya Kalau untuk POTW edisi 1 September Itu udah pasti bakal hadir ya Oke nah kemudian Selain itu juga acara tantangan laga pengguna Berpotensial bisa hadir kembali ya Nah biasanya laga pengguna pun di update setiap minggunya di hari Kamis guys Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Konami akan menghadirkan kembali Nah kalau untuk rewardnya pun Semoga sama ya Bisa mendapatkan 50 koin e-football di tantangan ketiga Anjay Dari login dapat 50 ya Kemudian dari spesial bonus login dapat 100 atau 130 Kemudian dari acara laga pengguna dapat juga 50 Itu kita login dapat banyak koin guys Oke belum juga kalau misalkan nanti nambahin match day Nambahin atau misalkan dari liga e-football bisa aja rewardnya ada koin gitu kan Oke nice banget ya Oke dan di tantangan 1 dapat 10 ribu Kemudian tantangan kedua 30 ribu Nah biasanya laga pengguna disini rewardnya itu nggak diubah-ubah ya Biasanya seperti itu Makanya dipastikan bisa aja 50 koin e-football udah di tangan kita nih ya setelah update nanti Oke nah kemudian setelah itu juga Nah untuk toko poin e-football Berpotensial juga bakal ditambah lagi pemain legendary kah Atau pemain yang baru pindah ya Berpindah klub oke Karena disini ini gue dapetnya itu di 3 hari yang lalu ya Tapi kalau sekarang mungkin tinggal sisa beberapa jam lagi Berarti otomatis akan diupdate dong Nah tapi kalau lihat tanggal kadaluarsa nya dari mulai legendary yang baru ditambahkan Kemudian pemain sorotan yang udah ada di toko poin e-football Itu masih lama guys Sekitar 100 hari lagi baru kadaluarsa baru hangus baru hilang Nah kemudian Tapi konami telah mengkonfirmasi juga Selesai dalam 3 hari Tapi kalau sekarang mungkin 1 jam lagi Atau malah kalau jam 9 itu udah habis ya durasinya seperti itu Nah konami juga telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan memperbarui Dan menambahkan pemain ke toko poin e-football lagi Dengan demikian beberapa pemain mungkin akan tidak tersedia Sebelum tanggal kadaluarsa sebelumnya Oke Nah jadi konami pun akan menambahkan lagi pemain baru Gak tau legendary kah atau pemain sorotan biasa Yang mencerminkan transfer pemain terkini Kalau berarti mencerminkan transfer pemain terkini Yang akan ditambahkan itu pemain-pemain sorotan biasa ya Bukan legendary Karena yang baru pindah ke misalkan Lewandowski Yang baru pindah ke Barka Kemudian dibalak ke Esroma Terus juga Haaland ke mana tuh? City Ya banyak pokoknya yang baru-baru pindah itu Berpotensial juga bisa masuk ke toko poin e-football ya Oke Nah itu mengenai toko poin e-football Makanya kalian save dari sekarang Tabung yang banyak poin e-footballnya Karena setiap minggu ini bakal di-update guys sama konami Oke nah kemudian kita membahas mengenai player of the week Dan juga epic moment ya Oke nah disini Pewet udah pasti bakal hadir Kalau epic card gimana kabarnya? Oke kita bahas ya Yang pertama kita bahas dulu mengenai pemain epic yang bakal hadir Dan konami telah mengkonfirmasi juga Bahwa pada tanggal 1 September Atau hari ini On this day Konami akan meluncurkan Pemain epic di seri yang pertama Ini gak tau ya Apakah si Senejeder dulu Atau si Sedok dulu Yang akan hadir Intinya dari mulai 1 September Konami akan mulai meluncurkan paket epic Dan itu ngerolnya pakai coin guys ya Dipastikan pakai coin Karena pakai calon pemain itu terlalu diobrol banget Apalagi kalau pakai GP ya Murah banget kali itu mah ya Gak ada harga dirinya Oke Nah kemudian selain pemain epic Ini adalah data-data yang konami telah buat Dan konami akan merilis Dari mulai tanggal 1 September 2022 Dan seterusnya ya Ada Johan Cruyff Ada Oliver Khan Ada Badak Lampung Ada juga Puyol Ronaldinho juga ada Forland dari Yokohama pun ada Senejeder dan juga Sedok udah pasti Kavu Beckham pun ada Tapi kagak ada wajahnya ya Kemudian ada Beckham dari Inter Serta legendary Bukan legendary ya Tapi epic baru Dari Bayer Munchen ya Oke namanya itu Hones Oke nah kemudian Selain data epic baru Ini adalah prediksi POTW Di edisi 1 September 2022 Ada Haaland Ada Sterling Ada Rafinha Ada Roberto Firmino Ada Dalot Ada Jan Sommer Yang menciptakan 19 save Melawan Bayer Munchen Ngeri-ngeri mantap ya Dan kemudian ada Gabriel Magalhes Ada Pedro Ada Coop Miners Ada Fofana Serta Mauasa Itu adalah 11 orang pemain Diprediksikan masuk Ke POTW Edisi 1 September 2022 Tapi So kita akan tunggu Siapa aja yang akan Dirismirkan sama Konami Setelah main tenang nanti ya Oke Nah yang terakhir Kita membahas Mengenai The Gold Card is coming The Gold Card akan dihadirkan Sama Konami guys Anjay Mantul termantul Mantul ya Oke dan ternyata The Gold Card itu Bukan hanya sekedar isu belaka Akan tetapi Memang benar Konami akan menghadirkan The Gold Card Dan pada kali ini Konami telah membuat konsep Dari seorang Leo Angkaramesi Dan disini Konami telah membuat Empat kartu Dua itu ada tanda tangannya Berarti dipredisikan Akan masuk ke paket premium Dan dari Barcelona Dua Kemudian dari Argentina Dua ya Oke Dan kalau kita lihat Dari tanda tanya disini Kenapa dibedawarnakan Ya guys ya Berarti Dari Max ratingnya itu Bakal bisa Dibusting dong Seperti Iconic Moment Karena Kalau misalkan Biasa-biasa aja Harusnya warnanya Cuma putih aja Tapi ini warnanya Ijo Tosca Berarti Otomatis bisa ada Boosting Seperti Iconic Moment dong Bisa dong Oke Nah mungkin itu aja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video